Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 11 Desember 2020 Jumat Pekan Advent Kedua disusun oleh Frater Carlos Gaba SPD Dan dibawakan oleh Frater Haryansen SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Mateus Bab 11 ayat 16 sampai 19 Yesus berkata kepada orang banyak Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kalian tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kalian tidak berkabung Sebab Yohanes Pembaptis datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian Anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai Dan orang-orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencita Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Kepekaan Menilai Para pencita Sang Sabda Yang Terkasih Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak berkabung Ungkapan ini Menjadi sindiran keras dari Yesus Bagi orang-orang Yahudi Bagi orang-orang Yahudi Yang bersikap apatis Menanggapi pewartaan Yesus Sebuah kontradiksi Dilukiskan di sana Meniup seruling Tetapi tidak menari Menyanyikan kidung duka Tetapi tidak menangis Ungkapan ini Ungkapan ini Menggambarkan kehidupan Orang-orang Yahudi Yang selalu bertentangan Dengan ajaran Yesus Mereka mengharapkan Kehadiran Mesias Dengan visi yang berbeda Dengan yang diusung oleh Yesus Hal ini Disadari oleh Yesus Dan berusaha Mengubah pandangan mereka Dengan menampilkan Sebuah visi baru Yakni Mempersiapkan diri Untuk menyambut Kedatangan Kerajaan Allah Yang menelamatkan Para pencerita sang sabda Yang terkasih Kadangkala Kita terlalu Memfokuskan diri Pada hal reme teme Yang bukan merupakan Substansi dasar Dari kabar gembira Kerajaan Allah Orang-orang Yahudi Terlalu sibuk menilai Soal kepribadian Yohanes Pembaptis Dan Yesus Tanpa melihat Apa yang diwartakan Dalam masa penantian Akan kedatangan Yesus ini Bagaimanakah Dengan persiapan kita Apakah kita masih Sibuk mempersiapkan Hal reme teme Seperti Pakaian baru Kue Kandang Dan pohon natal Daripada Mempersiapkan hati Yang akan menjadi tempat Bagi Yesus Ataukah kita terlanjut Terjebak dalam konsep natal Sebagai perayaan tahunan Yang akan berulang Dari tahun ke tahun Tanpa merefleksikannya Secara mendalam Para pencerita Kita yang tepat Di tengah situasi Zaman Yang kian Kompleks ini Ya Allah Tertunggal Maha Kudus Semoga kami Mampu Memposisikan diri kami Secara baik Dan lebih PK Menanggapi Sabdamu Amin Sahabat Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam Kasih Yesus Mari dengarkan Sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledeloro.org Sampai jumpa Sampai jumpa